Ini adalah surat pengunduran diri dari tujuh guru besar Universitas Hasanuddin Makassar. Bukan satu, melainkan ada tujuh guru besar yang mengundurkan diri dari mengajar mahasiswa program doktor, usai diduga mendapat intervensi. Ketujuh guru besar itu masing-masing Profesor Mahlia Muiz, Profesor Muhammad Asdar, Profesor Haris Maupa, Profesor Cepi Pahlevi, Profesor Siti Hairani, Profesor Idayantinu Syamsi, dan Profesor Idrus Taba. Mereka sepakat mundur, usai diduga diminta meluluskan mahasiswa program doktor, jurusan manajemen, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tak memenuhi syarat. Atas kejadian itu, pihak rektorat membantah. Meski demikian, kampus akan tetap melakukan investigasi internal. Tapi kemudian karena dihubung-hubungkan seolah-olah ada pemaksaan memberikan nilai, itu yang kemudian saya mau klarifikasi. Saya sudah panggil dosen yang bersambutan juga, dan sebenarnya bahasanya itu yang mungkin kita terlalu jauh menghubungkan ya. Akhirnya seolah-olah di UMNAS tadi ada persoalan besar, dosen dipaksa untuk memberikan nilai karena dia tidak mau memberikan nilai yang benar. Lalu kemudian dilarang mengajar dan sehingga dia keberatan. Dua dosen itu ngotot, tetap tidak mau memberikan nilai. Pertanyaannya, apakah kemudian Dekan bisa memaksa? No, tetap tidak lulus. Dan itu sampai akhirnya dia tidak lulus. Akhirnya dia harus mundurkan diri dari mahasiswa S3. Pertanyaannya adalah, kenapa ini dianggap sebagai dosen dipaksa untuk meluluskan mahasiswa? Padahal mahasiswa yang juga tidak lulus. Walaupun dosen sebenarnya, Dekan sebenarnya itu bisa mengintervensi. Tapi kita tidak lakukan itu. Menghargai juga dosen itu. Kasus mundurnya tujuh guru besar unhas ini sempat jadi perhatian. Kini dinanti, akhir polemik tujuh guru besar unhas yang diduga mendapatkan intervensi untuk meloloskan mahasiswa program dokter tersebut. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.